Hujan salju Lepi terus mengusap rambut Elia yang berada di dalam dekapannya Sejak mereka masuk ke kamar ini, Elia sama sekali tak mengizinkan untuk menjauh Makhluk kecil ini seperti ketakutan, tapi juga terlihat penuh kebencian Lepi yang melihat hal itu hanya bisa menarik nafas panjang Perhatikan akan kesedihan yang ditanggung oleh teman kecilnya Kak Lepi kenapa sulit sekali untuk merasa damai, tanya Elia Aku sudah bersusah payah memaafkan kesalahan grandma yang lelai dalam melindungi mama Sandra Tapi kenapa dia malah membahas kematian mama, hatiku sakit sekali Aku tadi sangat ingin membunuhnya Gluk, tidak percaya itulah yang muncul di benak Lepi ketika dia mendengar ucapan Elia Lepi sangat tidak percaya teman kecilnya sudah separah ini Mengidap kerusakan mental akibat permasalahan yang datang bertubi-tubi Elia, aku tidak boleh bicara seperti itu Dunia Clarissa adalah grandmamu, kau harus menghormatinya Tapi grandma tidak sayang aku, Kak Lepi Dia jahat, sama seperti kakek Karim dan istrinya Gara-gara ulah mereka bertiga, aku dan mama Sandra harus hidup dengan sangat menderita Mereka berbuat tanpa memikirkan perasaan kami, lalu meminta maaf seenak jidat Apa mereka pikir nyawaku dan nyawa mama Sandra adalah sebuah permainan Kenapa Tuhan bisa menghidupkan orang-orang kejam seperti mereka Dan kenapa harus aku dan mama Sandra yang menjadi korban Kenapa bukan orang lain saja Kenapa Kak Lepi, kenapa Lepi panik saat Elia kehilangan kendali Baru saja dihendak memanggil pengawal yang berjalan di luar Pintu kamar sudah terbuka lebih dahulu Lepi lega melihat Gapreli yang datang bersama Ares Lepi ada apa? Tanya Gapreli buru-buru mendekat ke arah ranjang Dia lalu mengusap punggung istrinya yang sedang mendekat Lepi dengan erat Sayang kau kenapa, home? Lepi mengetikkan beberapa kata di ponsel miliknya kemudian menyerahkannya pada Gapreli Gapreli ini kacau Elia berniat membunuh nyonyak Larissa Dia kembali berontak Dia merasa sangat sakit hati pada nyonyak Larissa Kakek Karim dan juga istrinya Cepat pikirkan cara untuk meredang kemarahan Elia Aku takut dia nekat Mata Gapreli melotot begitu dia membaca tulisan tersebut Sambil mengelang luda Gapreli mencoba menarik tubuh istrinya dari pelukan Lepi Sayang, aku sedang marah kak IEL, kau jangan mengudaku dulu Ucap Elia menolak untuk berpindah ke pelunggan suaminya Senyum kecil muncul di bibir ketiga orang yang ada di sana Begitu mereka mendengar ucapan Elia yang terdengar lucu Sambil mengelum senyum Gapreli kembali membujuk Elia agar mau mengeluknya Sayang kau mau bermain boneka salju? Tidak Di luar salju sudah turun Kalau kau mau aku bisa menemanimu Mendengar perkataan suaminya hati Elia sedikit goyah Boneka salju, dia pernah memimpikannya saat berada di dalam pesawat Elia kemudian berusaha keras untuk berdamai dengan keinginannya Yang ingin membunuh grandmanya sendiri Hatinya sudah lelah, dia butuh suaminya dan sebuah penghiburan Aku mau kak, tapi setelah itu aku tidak mau kembali ke rumah ini lagi Aku tidak mau bertemu dengan grandma Sayang, aku tahu kak aku cewa Tapi tidak baik jika kita pergi begitu saja dari sini Grandma pasti akan merasa sangat sedih Begitu juga mama Sandra Mama pasti tidak akan setuju kalau kita membuat grandma sedih Jadi malam ini kita tetap menginap di sini ya Hanya malam ini Setelah matahari terbit kita akan langsung pulang ke rumah, oke? Bu juga preli Mendengar nama ibunya disebut membuat Elia segera tersadar Tidak benar kalau dia lebih mementingkan keiguisannya Karena biar bagaimanapun ini bukan sepenuhnya salah neneknya Perlahan-lahan Elia akhirnya melepaskan diri dari pelukan Lepi Dia lalu menatapnya dalam Terima kasih kak Lepi Sudah mau meminjamkan baumu untuk kusandari Tapi maaf ya bajumu jadi kena ingusku Elia bisa tidak kau jangan membuat orang terkena darah tinggi Lepi yang oalnya merasa prihatin dengan keadaan Elia mendadak jadi emosi sendiri Ketika mendengar ucapannya Mentah lah gadis kecil ini sangat pandai merusak suasana Sungguh menyebalkan Tapi dia sangat menyayanginya Sudahlah Lep abaikan ucapan istriku Sebaiknya ketemani Reinhardt di kamar grandma Saat ini dia sedang berduaan dengan seorang gadis cantik disana Usir gap rally kemudian segera menarik Elia ke pelukannya Mencumi puncak kepalanya dengan sayang Oh si jangan bilang Reinhardt sedang selingkuh di belakangku gap Pakai kelepi kemudian menyisingkan lengan bajunya ke atas Alas aja dia Akan kubutaki kepalanya kalau dia berani bermain api di belakangku Setelah menyiapkan diri untuk menangkap basah Reinhardt yang sedang berduaan dengan gadis lain Lepi segera pergi dari kamar Elia Emosinya begitu memuncak Kak Iel kenapa kak Reinhardt ada di kamar grandma? Tanya Elia mulai khawatir Oh tadi dia hanya ingin memeriksa tekanan darahnya grandma saja Dia terlihat sedih setelah kamu meninggalkannya tadi Jawab gap rally berkilah Sungguh? Ya sayang aku tidak mungkin Tidak memberitahumu jika grandma kenapa-napa Lagipula itu hanya memeriksa tekanan darah saja bukan hal lain Jelas gap rally sedikit berdebar karena harus membohongi istrinya Di luar sedang hujan salju mau ke sana sekarang? Elia langsung mengganggu Ares tolong ambilkan mantel milik istriku Kami akan bermain salju di luar Baik tuan muda Ares dengan geset segera mengambilkan mantel milik kedua tuannya Dia kemudian menunggu di luar kamar sebelum akhirnya mengikuti pasangan suami istri ini keluar untuk bermain salju Wow Pegik Elia sembari menengadakan tangan menangkap salju yang sedang turun Aku benar-benar bisa merasakan dinginnya salju kak Yel Haa salju Aku mendapatkanmu sekarang Elia segera melepaskan gandengan tangan suaminya Kemudian berlarian di bawah hujan salju Hati yang awalnya berdarah seakan langsung terobati ketika dia merasakan hawa dingin dijemari mungilnya Elia terus berlari kesana kemari mencetak jejak kaki di bawah tumpukan salju yang memenuhi halaman depan rumah neneknya Elia aku sangat suka melihatmu tersenyum riang seperti ini Rasanya seperti aku menemukan tumpukan berlian yang sangat banyak Kau sempat kebahagiaanku sayang Teruslah tersenyum seperti ini selamanya Guma menggap rilgi sambil memandangi istrinya yang sedang asik membuat bola-bola dari salju Ah kak Yel Ayo serang aku Ayo Teriak Elia sambil tertawa lebar setelah melemparkan satu bola salju ke dada suaminya Ayo balas aku kalau kakak bisa Wah beraninya kau membangunkan macan yang sedang tidur sayangku Tunggu sebentar Suamimu yang tampan ini akan membuat bola-bola cinta dulu untuk membalasmu Jangan menangis jika aku melakukan serangan balik ya Saud Gapreli mulai membuat bola Salju sambil tertawa melihat Elia yang sibuk mencari tempat untuk bersembunyi Puk lagi kali ini kepala Gapreli yang terkena lemparan bola saljunya Elia Hal 2-0 kak Yel ayo ayo cepat balas aku Begitu selesai Gapreli segera melempar istrinya dengan bola salju yang dia buat Sepasang suami istri itu akhirnya saling melempar kemudian tertawa terbahak-bahak saat bola salju mengenai wajah mereka Para pelayan dan juga penjaga merasa sangat terhibur menyaksikan kebersamaan Gapreli dan Elia Mereka sangat seakan ikut terbius oleh tawa yang mereka sebarkan Sayang bibirmu sudah membiru kita masuk ya Ajak Gapreli khawatir Belum mau kak Yel aku masih belum membuat boneka salju Rengek Elia menolak ajakan suaminya Tapi tubuhmu sudah sangat dingin Aku khawatir kau terkena plu besok Saud Gapreli sembari menangkup pipi istrinya yang sudah sedingin es Bukannya mendengarkan ucapan suaminya Elia malah sengaja menjatuhkan diri keranjang salju Dia merentangkan kedua tangan dan kakinya kemudian menggerakkannya seperti orang yang sedang mendayung Langit terima kasih sudah menolongkan salju malam ini Hatiku bahagia sekali Besok-besok berikan hujan salju lagi ya Malam ini sepertinya aku tidak bisa membuat boneka salju dulu karena suamiku sudah melarang Jadi tolong kabulkan keinginanku ya langit Teriak Elia yang membuat semua orang tertawa Astaga sayang apa yang kau lakukan home Kau bisa membuku nanti Teriak Gapreli panik Kak ayo berbaring di dekatku Kita nikmati hujan salju ini sambil berpegangan tangan Ucap Elia kemudian mengulurkan tangan ke arah suaminya Hilang sudah kekhawatiran Gapreli ketika melihat senyum manis bibir istrinya Tanpa mempedulikan rasa dingin yang menusuk tulang Dia segera membaringkan diri di sebelah Elia sambil menggenggam erat tangannya Pada akhirnya cucu Adam dan hawa tersebut larut dalam sebuah cimen panjang di bawah hujan salju Mereka baik akan segera permasalahan yang sedang terjadi Hanya ingin egois dengan memikirkan kebahagiaan mereka berdua Tapi tanpa disadari oleh Gapreli dan Elia Ada sepasang mata yang sedang memperhatikan mereka dari balik tirai jendela Mata itu nampak memperlihatkan kecemburuan dan juga keterpesonaan yang sangat kentara Dia adalah pulgi, pria yang menginginkan kehancuran hubungan sepasang suami istri yang sedang terbalut dalam kebahagiaan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!